Hai kan mahram mahramnya mahram karena nikah bukan mahram karena syahwat kenapa dengan is dengan ibu dengan adik nggak batal kamu bersahwat dengan ibu kamu saya nggak bersahwat nengok istri saya Pak Ustadz dengan istri orang baru saya bersahwat bedakan mahram karena musuharoh karena nikah dengan mahram karena karena nasab dengan adik perempuan dengan kakak perempuan dengan ibu dengan bibi adik ibu kakak ibu itu mahramnya mahram mu'abad sampai mati dengan istri ini kan karena nikah oleh sebab itu mazhab Shafi'i batal kenapa kawan saya yang dari Muhammadiyah mau rangkat kerja dia salaman sama istrinya dalam hal ini Muhammadiyah pakai majlis tarjeh majlis tarjeh Muhammadiyah mentarjikan mazhab maliki kalau bersahwat batal nggak bersahwat nggak batal dan cara utuhnya Muhammadiyah pakai cara maliki yang airnya bukan seperti cara Shafi'i cara Shafi'i yang dipakai NU verti al-wasliya ambil air habis-habis air lagi untuk telinga itu kalau maliki enggak itu itu yang dipakai Muhammadiyah semua rambutnya basah satu kali nyambung ke telinga basah satu kali cara uduknya cara uduk maliki batalnya juga cara batal maliki itu yang dipakai Muhammadiyah saya tetap pakai mazhab Shafi'i tapi saya enggak menyalahkan kawan saya yang pakai mazhab maliki apa hukumnya kalau suami tak mau sholat banyak betul lagi tak sembahyangnya makanya akan datang kupesankan bu kupesankan pak kalau kalian mau menerima calon malantu adakan dan fit and proper tes ketua panitia Pak Kapolsek tim audisi dari luar provinsi Abdul Soman LCMA insyaallah saya akan datang kemari bulan September nanti kita tes calon-calon menantu di Batam kau menjadi menantu Bapak nih Iya semangat kau ke masjid ya Pak Ustadz ini tanda tangan pengurus masjid Ustadz Somad ya anak saya ini dokter Pak Ustadz oh mantap laki-laki apa perempuan perempuan saya sangka dia mau nawarkan anaknya ke saya saya bilang bu saya udah nikah udah punya anak bukan untuk Ustadz jadi gimana caranya saya tahu calon menantu saya ini sholat gimana caranya Oh mudah aja bu gimana aja dia jumpa hari Jumat jam 12.15 Assalamualaikum Bang ya bisa kita makan siang nanti hari Jumat jam 12.15 mohon maaf Adinda aku tak bisa melalaikan panggilan Allah aku mau sholat Jumat terima tapi soal ini tak bisa lagi dipakai udah bocor ini sekedar sampel saja kalau mau nanti Pak saya banyak soal-soal lain nanti kita nanti kita kasih tenang nah kau cari dunia kau nikahkan anak-anak gadis mau kepada dia kenapa karena rumahnya mewah karena mobilnya cantik karena dia pegawai dunia kau kejar akhirat melayang Ustadz Somad dulu ayah saya menikahkan saya sama dia karena menengok dia kaya ganteng hewat ternyata rupanya setelah saya nikah saya tak mencium bau kebahagiaan jadi gimana rasanya macam tidur sama babi hutan Hai kasih anak-anak gadis kita yang dibesarkan di rumah diajarkan tahfiz Quran disambut dengan marhaban tolak al-badru alaina tiba-tiba menikah dengan Fir'aun level 2 indah ha'ilallah Muhammad Rasulullah tapi apa boleh buat ini udah terjadi udah menikah nasi sudah jadi tai ayam kita sembahyang ibu bapak cerita bubur juga lagi apakah hukum menahan angin saat sholat sholat hukum nahan kentutnya itu makruh sholatnya sah hukum nahannya itu makruh sholatnya tetap sah tapi kalau antum sobnya di belakang ya lepaskan aja daripada antum tahan antum tahan sampai empat rokaat loh orang salam salam alaikum warahmatullah salam alaikum warahmatullah astaghfirullah astaghfirullah nanti nggak Alhamdulillah berdosakah saya apabila saya tidak melayani suami inilah kekeliruan banyak perempuan karena suaminya tak sembahyang lalu dia tak mau melayani suaminya adinda marilah kita tak mau sama semayang dulu bukan begitu caranya ibu kan punya wali wali ibu itu ayah abang adik pakcik abang ayah adik ayah wali ibu lah yang memanggil laki ibu yang tak sembahyang walaupun hidup seribu tahun kalau tak sembahyang apa gunanya walaupun hidup seribu tahun kalau tak sembahyang apa gunanya besok pagi mulai lagu di rumah itu aja usah ada lagu lagi rekam MP3 sampai 100 lagu tak robah-robah itu nada panggil pun itu juga besok pagi masak sarapan sepohon kayu daunnya rimbon besaranya lebat daunnya walaupun pas dia datang ke dapur walaupun hidup seribu tahun kalau tak sembahyang kau nyanyi laku enggak bang jadi yang ngomong itu wali ibu jangan karena negara tidak menunaikan kewajiban lalu kita mencuri listrik ini tak benar ini logika berpikir seperti ini tak benar Hai Ustadz kau tahu saya sosialisasi fatwa mui haram curi listrik waktu pas saya sosialisasi haram curi listrik haram curi listrik datang satu orang bertanya Ustadz negara yang curang maka kita pun boleh mencuri itu logika tidak benar karena listrik itu bukan punya negara listrik itu punya umat yang dikelola oleh negara orang yang mencuri listrik maka dia sudah mencuri harta milik siapa milik umat minta ampunnya pada umat begitu juga dengan ini suami yang tidak sholat bukan serta merta lalu ibu tidak menunaikan kewajiban itu bukan solusi solusi jalan tengahnya adalah wali ibu menasehati dia itulah pentingnya sebelum nasihat ada nasihat pernikahan sehari sebelum nikah undang Ustadz dari pagi sampai siang sampai sore nasihat ke calon menantu jangan disitu akan nikah disitu akan nasihat pernikahan berikut ini mari kita dengarkan nasihat pernikahan yang akan disampaikan oleh Ustadz Ustadz ceramah mereka bukan dengar ceramah hasil selfie Ustadz sebenarnya bagaimana konsep kepemimpinan yang benar dalam Islam Islam tidak membahas masalah kepemimpinan siapa bilang dalam Islam ada namanya fikir sholat zakat puasa fikir ibadah ada namanya masalah gadai menggadai pinjam meminjam jual beli fikir muamalah ada masalah tolak rujuk hulu fikir munakkah ada masalah mengangkat pemimpin jatuhkan pemimpin namanya fikir siasah kalau Syekh Qardawi menyebutnya min fiqhid daulah kalau Ibn Taymiyah menyebutnya asyiasah asyariyah kalau yang paling tua ditulis oleh Imam Al-Mawardi meninggal tahun 450 hijrah judul kitabnya Al-Ahkam As-Sultaniyah sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia judul aslinya Al-Ahkam As-Sultaniyah hukum-hukum mengangkat pemimpin syaratnya dua kalau dia amanah dia adil baru masuk ayat berikutnya ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum kenapa ati'u cuma dua ati'u Allah ati'u rasul ati'u ketiga enggak ada apa maknanya kamu taat pemimpin selama pemimpin itu taat kepada Allah dan Rasul begitu kaitan karena saya pernah dengar dari ustad lain apabila suamimu tidak mau sholat berarti kamu sama halnya berhubungan dengan setan makasih Pak Ustaz orang yang tak sholat itu dua yang pertama fasik yang kedua kapir apa beda fasik sama kapir tanya dia bang abang kenapa tak sholat menurut saya sholat itu buang-buang waktu saja nah itu kapir kalau begitu nanti jawaban suamimu maka kau sudah fasah dengan dia kalau suami menjatuhkan talak namanya tolak kalau istri menggugat namanya khulu kalau otomatis di lepas hakim namanya fasah karena suami sudah murtad tapi kalau ditanya abang kenapa tak sholat aku sebetulnya tahu sholat itu wajib kenapa tak sholat aku malas dia fasik Allah tak berikan hidayah pada orang yang fasik ustad yang bilang tadi suami ibu setan dia geram aja itu Pak Ustaz mau bertanya tentang reunian sekarang ini kan lagi banyaknya acara reuni gimana hukumnya bila reuni tidak bawa istri CLBK CLBK cinta lama bersemi kembali setelah 20 tahun gak ketemu begitu ketemuan eh dulu aku pernah naksir sama kamu loh masa sih dulu kita kan gak berani ya iya nomor berapa suami gak ikut suami gak ikut istri jalan sendiri kalau mau reuni juga suami ikut istri ikut ngomongnya harus bareng sama jangan sampai ingat setan tidak pernah mengajak ayo bersinam ayo bersinam enggak setelah salam fakalamun sudah berapa anaknya suaminya kok gak ikut setelah salam fakalam setelah itu oh ini gak enaknya orang ramai besok kira-kira bisa makan siang gak no free lunch tak ada makan siang yang gratis bisa lihat foto suami kamu gak ada di FB mas oh masih gantengan aku ya terjadilah apa yang terjadi perjanjian dan pertemuan ingat dulu ada kenakalan remaja sekarang kenakalan orang tua buat grup di WA tukar menekar cerita lebih asik ngobrol dengan suami orang akhirnya tepok jidat gak ada angin gak ada hujan aduh astagfirullah kenapa mas ingat mantan Assalamualaikum Pak Ustad mohon doanya Pak Ustad tanggal 10 Desember nanti saya ingin menikah Alhamdulillah Barakallahulakum wa baraka'alaikum wa jamaibanikum bi khair maka mohon saran Ustadz bagaimana menjadi pemimpin keluarga yang baik menurut syariah Islam satu kau pahami bahwa istrimu itu dipertemukan Allah dengan engkau kau katakan nanti kepada dia Adinda aku tak pernah mencarimu kau pun tak pernah mencari aku Allah sudah mempertemukan kita apa jawab istrinya so sweet mas yang kedua kalian adalah makhluk yang berbeda yang satu dari planet Mars yang satu dari planet Venus sama-sama mau makan telur ayam tetap beda yang satu mau mata sapi yang satu mau telur dadar maka kalian diikat oleh dua apa yang mengikat wa jalabainakum mawaddatan wa rahmah kalau ada salat malam ini yang datang pasangan-pasangan umur tujuh puluh enam puluh apa yang membuat mereka masih bergandengan tangan rahmah mawaddahnya sudah tidak ada apa itu mawaddah fisikli rambutnya matanya kulitnya fisik tapi rahmah menutupi kekurangan kenapa kau nikahi dia karena dia kaya kenapa kau nikahi dia karena dia bangsawan bangsa yang hidup di awan kenapa kau nikahi dia karena dia cantik tapi setelah menikah yang kau lihat hanya kekurangannya kurang tinggi kurang putih kurang kaya kurang mancung kurang 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 hunna libasul lakum wa antum libasul lahun mereka jadi pakaian bagimu dan kau jadi pakaian mereka tutupi aib cacat kekurangan kenapa ustaz somat malam ini pede ceramah karena ada pakaian pakaiannya luar biasa itihad Islam Islam pakai sorban pakai peci maka pakaian jadilah kau pakaian empat litas kuno ilaihah dia menenangkan hatimu engkau menenangkan hatinya ingat bagaimana seorang sahabat ketika anaknya mati meninggal dunia dia datang pulang ke rumah ummu salamah memasakkan setelah itu dia berikan kepada suaminya setelah abu salamah kenyang makan barulah ummu salamah cerita mas ada yang mau ku sampaikan apa ceritanya Adinda anak kita mati biarkan dia makan dia tenang ini belum mau apa-apa mas mas kenapa mati lampu gimana dia mau tenang litas kuno ilaihah yang keempat dia menjadi tanggung jawab mu dunia akhirat dulu kau sendiri saja usulli sunatat tahajjud tapi sekarang kau sudah ada gerbong satu di belakang siapa dia istrimu maka nanti malam hari ini akad nikah nanti malam usulli sunatat tahajjud rakataini imaman makmumnya siapa istrimu kau ambil air kau bangunkan dia untuk tahajjud bangun itu kalau nikahnya udah 20 tahun tapi bagi yang baru nikah kemarin oh wake up my honey wake up my darling wah dia bontang gelar sejadah di depan apa judul kita malam ini di bawah mihrop cinta waw 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 sampai salam gak bunyi tuh kandah kenapa kau tidak bersuara ada apa gerangan adinda bersyukurlah pada Allah kebetulan kau dapat imam silent ya Allah aku bersyukur kau sudah kirim seorang imam bagiku masalah dia bunyi gak bunyi gak masalah ntar lama lama bunyi juga yang kelima dia menenangkan hatimu yang kelima hasil dari pernikahan kalian yang berhuduh yang soleh lahirlah anak-anak waladun sali'un yang mendoakan sampai mati jadilah kau pemimpin rumah tangga nanti setelah menikah ajak istrimu pengajian betapa indahnya kalau istri mau bingaji suami ngaji tapi kalau suami mau bingaji istri mau karoke bagaimana hukumnya petugas amil zakat selalu menunda pembagian zakat mal bolehkah zakat mal digunakan untuk keperluan ini dua pertanyaan ini zakat dikumpulkan diserahkan ke basnas badan amil zakat nasional basnas akan membagikannya habis dibagikan habis kalau zakat fitrah memang tak boleh ditahan sama sekali bagi habis malam Idul Fitri tak ada lagi makanya pagi Idul Fitri tak ada pengurus jamaah sekalian zakat fitrah kita tahun ini terkumpul 10 ton dan Alhamdulillah masjid masih nyimpan 5 ton lagi kok bisa disimpan itu harus habis pak pengurus kalau sampai khotib naik mimbar zakat fitrah belum dibagikan maka dia tidak lagi dianggap zakat fitrah hanya sedekah biasa saja hadapun zakat mal maka berijutihatlah mereka ini tukang jual goreng pisang dipikul keliling kota maka belikan dia gerobak bayarkan ini di rumahnya buruh cuci pergi ke rumah-rumah orang kaya mencuci maka belikan dia mesin cuci 5 juta setrika supaya dia bisa buka laundry kecil-kecilan supaya zakat itu produktif jangan kasih ikan tapi kasih pan panci pak usat saya mau bertanya bagaimana cara mengatasi mereka yang matri baru aja disebutlah muncul dek ayo ngaji yuk gak mau aku mau lu punya suami macam kamu mas pakai kokoh pakai sarung jadul ini matri gimana mengatasi istri yang matri sering-sering bawa ziarah kubur kalau perlu tiga kali sehari pagi ziarah siang ziarah malam ziarah ingat mati nada dering panggil dia itu jangan salatullah jangan lagi jangan lagu solawat lagi apa angkanya mati orang iski mati dia ingat mati bagaimana cara mengatasi mertua yang matri oh patut anaknya matri mertuanya matri pak bapak besok kita buat arisan keluarga ya pak kita ada pengajian ya siapa ustadznya kita undang ustadz Dery Suleiman judulnya apa orang kaya mati cerita kami jangan kamu yang menasehati mertuamu jangan pulang dari sini bapak mertua ibu mertua duduk sini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh qullu nafsin zaiqatul maut semua yang bernyawa pasti akan mati nggak masuk lidahnya lidah orang lain tapi pesannya lewat mulut kamu ustadz Dery ya bisa datang ke tempat kami hari ahad nanti kita buat tablik akbar pengajian bukan cuman keluarga ramai lingkungan oke judulnya mati oke insyaallah kita bahas insyaallah setelah buat pengajian nanti dibantu dengan doa tahajib malam orang mertua antum berhenti matri dan dia akan manggil antum disini rumah-rumah kos yang sana ambil untuk kamu tidak tidak ada guna dua bolehkah zakat itu untuk keperluan masjid ini kejadiannya enam tahun yang lalu di pekan baru waktu itu video belum viral Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam saya mahu sedekah 100 juta zakat untuk masjid tapi kata ustadz ustadz tidak boleh zakat untuk masjid bisa ustadz tolong selesaikan masalah ini sebentar Pak Haji saya buatkan makalahnya saya tulislah makalah sepakat empat mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali bahawa zakat tidak boleh untuk masjid tapi menurut Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab mafati'ul ghaib tafsir al-kabir dikutip oleh Syekh Atiyah Saqar dalam kitab fatawa al-azhar bahawa makna fisa bilillah semua jalan mengagungkan agama Allah andai masjid kita ini di seberang kampung antara kampung dan masjid ada sungai tiba-tiba jembatannya roboh maka zakat boleh dibuat untuk jembatan karena jembatan itu juga masuk asnaf fisa bilillah itulah mengapa orang Malaysia kuliah di al-azhar kairoh dibiayai satu tahun enam ribu ringgit dari zakat asnafnya mana? asnaf fisa bilillah jadi saya pakai pendapat Imam Fahruddin al-Razi boleh untuk masjid tapi kalau nanti ada Ustadz yang berpendapat tidak boleh berarti dia pakai pendapat mazhab imam yang tadi jangan salahkan dia jangan salahkan saya saya pakai pendapat Imam Fahruddin al-Razi tapi jangan gara-gara zakat untuk masjid sampai pakir miskin tak ada tak dapat nanti pakir miskin nyumpah saya mati tegak saya kenapa begitu pak? aku sedang dililitutang sekarang assalamualaikum wa'alaikumsalam warahmatullah wabarakatuh apakah saya boleh pergi bersama teman perempuan keluarga tanpa keluar negeri? apa boleh saya pergi bersama teman perempuan keluar negeri tanpa mahram? tidak 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 boleh pergi kecuali dengan mahram tapi atas izin suami ya suamimu izin dia tertekan mas aku mau keluar negeri ini acara kantor izinnya suaminya ikatan lelaki takut bini bolehkah perempuan bekerja? kata Syekh Atiyah Sokar dalam Fatawa Al-Azhar boleh syaratnya yang pertama izin suami yang kedua tidak bercampur aduk lelaki-lelaki perempuan tak ada khalwat yang keempat tak meninggalkan kewajiban ini berapa banyak perempuan sekarang lebih lama dengan lelaki orang daripada lelaki dia sendiri jam 7 berangkat dari rumah 8 9 10 11 12 dengan lelaki orang makan siang dengan lelaki orang habis itu sekantor lagi jam 1 jam 2 jam 3 jam 4 pulang sampai rumah masih dengan lelaki orang juga main whatsapp dengan suaminya hanya setor wajah ketika mau berangkat ke kantor wajahnya cuaaaaaa mau ketemu lelaki orang di rumahnya macam genderu tapi kalau perjalanan itu murni kerja aman ramai-ramai jauh daripada fitnah oke apa hukumnya pengurus masjid tidak segera membelanjakan uang infak sodakoh untuk keperluan masjid ini bertanya penyindir tahu masjid Jogokarian Yogyakarta bilang aja tahu setiap hari Jumat pengumuman saldo masjid nol karena semua uang masjid dibelanjakan ada orang sakit ada orang perlu modal itu bukan uang pengurus itu bukan duit kita belanjakan kurang karpet belikan karpet kamar mandi rusak bangunkan itu adalah uang um uang umat suara mikrofon tak bagus belikan ustad nyindir tidak suara mikrofon mantap papan tulis mantap mesin ini semuanya mantap air minum banyak yang manis aja tak ada lah saya tak minum manis ustad yang sudah ceramah tenggorokannya panas jangan siram air gula siram air gula suara hilang nanti 20 tahun lagi ceramah saya tak pandai saya nyindir-nyindir tuh saya to the point aja langsung ustad bagaimana menyikapi pemimpin yang teramat zolim doa tidak ada kekuatan melebihi doa doa silahul mu'min saya selalu dalam majlis saya sampaikan doa nanti di akhir majlis kita doa jangan kau belikan kuasa kepada orang yang tak takut kepadamu dan tak sayang kepada kami Fidel Castro tidak mengenal Tuhan dia tak takut sama Tuhan tapi dia masih sayang sama masyarakat Columbia si kefara dia tak takut sama Tuhan dia keunis tapi dia masih sayang ini ada orang sama Tuhan tak takut sama rakyat tak sayang komplitlah penderitaan maka orang-orang seperti ini didoakan kepada Allah la tusallit alayna man la ya khawfuka wa la yarhamuna saya hamba Allah dari Jakarta oh jauh saya ingin menanyakan apa hukumnya nikah beda agama nikah beda agama zina laki-laki yang binimu beda agama zina kalau sampai engkau muslimah gara-gara menikah sama beda agama lalu kau murtad makan raka jahannam tempatmu oleh sebab itu muslimah-muslimah baliklah taubat masuk balik ke dalam syahadat asyadu Allah ilaha illallah kau nikah sama dia berapa tahun dia udah tua pula mati cepat habis itu kau jadi kejanda ya iya tapi kaya pak ustaz iya kalau kau hidup kalau kau ikut mati juga hidupnya singkat saudaraku hati-hati jangan nikahkan jaga anak perempuan kita dari program kristenisasi anak-anak lajang yang ganteng-ganteng pula menikahi dia nanti setelah anak dua ditinggalkan perempuan kita takut karena tak mandiri jangan ceraikan bang jangan bang kalau kau mau ikut aku maka kau mesti ikut murtad akhirnya anak murtad menantu murtad cucu murtad lima sekali murtad ini ustaz ngomong cerita mana true story langsung di hadapan biji mata saya di kantor basnas badan amil zakat nasional ustaz somat ustaz tidak usah ikut rapat ustaz ngomong sama jamaah saya datang di jamaah ada apa makcik ada apa pak bapak jangan nangis pak ibu jangan nangis saya ini orangnya hati lembut kalau nengok orang nangis nanti saya nangis juga ada apa mak ada apa bu begini pak ustaz saya punya anak gadis alhamdulillah nikah sama mu'alab alhamdulillah setelah anak tiga balik dia dan sekarang anak saya takut jadi janda akhirnya menantu saya murtad anak saya murtad cucu saya murtad lima-limanya murtad ustaz baliklah bapak ibu ke rumah banyak-banyak zikir banyak-banyak baca quran kenapa ustaz tak marah-marah sama dia kalau sempat saya marah kenapa bisa terjadi kumat darah tingginya mati dia saya bilang baliklah mak ke rumah baliklah pak ke rumah sama-sama kita berdoa jangan sampai masuk lubang yang sama dua kali jaga anak-anak kita jaga akidahnya masukkan kebunuh pesantren mati dalam keadaan la ilaha Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam begini banyak anak-anak lajang yang ganteng-ganteng di batam kenapa tak kalian selamat takbir jangan sampai saya turun tangan bagaimana menyikapi ulama-ulama yang sekuler ulama-ulama yang sekuler akan dilawan oleh ulama-ulama yang di dunia asana di Indonesia di dunia masih banyak ulama-ulama yang tidak hanya membagi Islam hanya tiga lahir akikah nikah walimah mati tak zia ekonomi tak diurus politik tak diurus Islam hanya sekedar pelipur lara Islam tidak mengurus masalah dunia Islam ini sekuler dari sekulum agama hanya untuk seremonial saja jadi raya ketupat maaf lahir batin akikah selesai Masya Allah sekarang lahir ulama-ulama di dunia ini tetap ada dunia ini kan panggung sandiwara yang isinya tak lebih daripada lima ada penguasa yang Zolim Fir'aun ada orang kaya yang Zolim Korun ada orang cerdas tapi ilmunya untuk Fir'aun Haman Allah sandingkan dua ini Inna Fir'aunawa Haman ada ulama jahat Bal'am ada orang soleh tapi tertindas Musa A.S. hari berganti musim berubah pentas bubar tapi isi dunia itu-itu juga bagaimana hukumnya bila bekerja di hotel saya ketahui tak semua tamu yang check-in itu dengan mahramnya bagaimana kita ketahui jika ada yang berzinah maka 40 rumah akan ini mau menceramahi mau bertanya awak pula diceramahnya Famanit taqas subhat faqadis tabra alidinihi wa irdihi ini hutan lindung di hutan lindung ini haram mengembalakan kambing forbidden tak boleh ini hutan punya masyarakat bebas mengembalakan kambing silahkan boleh tapi di tengah ini ada jalan subhat siapa yang mengembalakan kambing disini khawatir kambingnya masuk kemari di hotel itu ada homar di hotel itu ada minuman haram di situ pula ada jadi saya kerja di mana pak ustad hotel syariah saya kalau tinggi di kota-kota ceramah ceramah saya di Surabaya panitia membawa saya ke hotel syariah dibawalah saya ke hotel yang tak syariah sudah pakai peci pakai sorban pakai sarung pas di muka perempuan resleting terbuka astaghfirullah mau ditengok berdosa tak ditengok mubazir Alhamdulillah di Batam saya tidak ditempatkan di hotel tapi yang tempat selamat di mana itu pak ustad tak boleh sebutkan nanti datang jamaah ramai-ramai oleh sebab itu maka berbahagia kita kalaulah masyarakat yang kaya-kaya ini membuat hotel syariah amin kira-kira bisa tak dijaga ini hotel kita ini supaya selamat dari perbuatan bisa siapa yang bilang tak bisa ustad gimana ngatur ustad cuma ceramah di masjid aja bisa perda peraturan daerah yang membuat perda siapa DPR yang milih DPR kapan kita pilih pandai pula pertanyaan terakhir 17 April pilihlah wakil rakyat memperjuangkan perda syariah takbir siap memilih DPR anggota lagi selatip wakil rakyat yang memperjuangkan perda syariah jangan nanti tidur 17 April pagi sudah selesai quick count baru dah kok ikut tadi ya terlambat sudah kau datang padaku mudah-mudahan Allah selamatkan negeri ini dan tetap menjadi baldatun taibatun warabbon apa urus-urus kami Pak Ustadz? yang pakaian buka pakaian kami yang pakai khomar kami yang pakai sabu-sabu kami yang LGBT kami apa urusan Bapak? jangan urus-urus kami jangan intervensi kami memang betul yang kena air itu engkau yang mabuk engkau tapi kalau air laut itu naik ke atas memang yang mati kau aja rupanya kalau tsunami itu naik ke atas di tengoknya mana yang homo mana yang lesbi rata semuanya dengan tanah betul? itulah makanya dalam islam diajarkan amar ma'ruf nahi mengkar dimulai jam 8 sekarang jam 9.33 pas 90 menit 30, 30, 30 memang hebat panitia malam bagaimana cara kita membangkitkan ekonomi umat kami deklarasi di BKB hari sabtu malam ahad kemarin di Pelembang tablik akbar hijrah bangkitkan ekonomi umat pertama orang-orang kaya dokter-dokter spesialis yang punya banyak uang waktu itu kumpul buat minimarket buat retail buat toko umat islam punya jangan cerama aja belanja tempat orang islam belanja tempat orang islam dimana tempatnya aku gak tau tempatnya dimana harus ada tempatnya ini ini masjid di samping masjid ada tanah kosong buat tempat belanja grosir belanja beras belanja gula belanja mie instan belanja barang orang islam belanja di tempat orang islam dimana orang islam akan bayar zakat dia akan sodako akan infak ini mesti ada terus gerakan-gerakan padahal di legenda jamaah sudah memiliki kooperasi syariah mendirikan minimarket kitamat tapi animo belanja umat masih rendah belanja kelain hati padahal belanja kitamat kenapa tidak belanja lembaganya sudah ada kalau tidak ada yang tak sesuai duduk bersama jangan solatnya islami puasanya islami umrahnya islami ekonominya kapiri tak betul gerakan belanja ini kalau belanja di tempat orang non muslim wow kasih terus duit islam tapi kalau belanja sama orang islam mawarnya minta ampun ikannya berapa bok sepuluh ribu ih lima ribu aja memang nyantai masuk surga gara-gara lima ribu tuh memang nyantai kaya gara-gara lima ribu itu tapi kalau sama orang lain lima puluh ribu dia tak terasa saya dulu pernah punya masa lalu yang kelam kelihatan dari tulisannya saya pernah melakukan hubungan yang tak baik lalu menggugurkan kandungan apakah dosa saya bisa diampuni Allah Allah tidak mengampunkan dosa syirik Allah mengampunkan dosa selain itu dosamu dua pertama kau melakukan hubungan terlarang yang kedua engkau sudah membunuh janin tangisi apa syarat taubat itu ada tiga yang pertama anna damu filqalbi menyesal yang kedua al iqraru bilisani apa itu iqrar bilisan istighfar astaghfirullah yang ketiga tekat yang kuat untuk tidak kembali kepada perbuatan dosa kalau engkau masih gadis menikahlah kalau engkau masih lajang menikahlah karena sudah mau dekat bulan suci puasa nanti ada yang membangunkan musahur kalau tidak siapa yang membangunkanmu memang mau bangun pakai mercon ingat diampunkan Allah segala dosa-dosa insyaallah amin mudah-mudahan yang berdosa sadar dan taubat kepada Allah amin Ya Rabbi amin saya mau bertanya lebih baik nikah dulu baru mapan atau mapan dulu baru nikah iya kunu fukhara kalau dia miskin yugni himullah Allah akan mengkayakan dia inja akum kalau datang laki-laki ke rumah kamu hai para bapak-bapak yang punya anak gadis kalau datang laki-laki kepada kamu ingin meminang anakmu adikmu akhlaknya baik agamanya baik nikahkan dia ingat kalau mahar tinggi zina murah mahar dibuat melambung maka zina akan murah anak-anak muda siapkan karton turunkan harga mahar turunkan harga mahar betapa banyak orang-orang yang dulu menikah susah Allah bukakan pintu rezeki saya diundang pengajian konglomerat orang kaya berat ustaz kata istrinya waktu kami baru pertama nikah dulu setiap bertamu ke rumah orang orang tutup pintu kenapa karena dia tahu kami mau pinjam beras sekarang lihatlah hebat megah mewah oleh sebab itu maka orang tua bantuin anak-anak muda jangan sampai mereka berzina 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 saya mau anak saya punya kepribadian dulu pak ustaz mobil pribadi rumah pribadi ruko pribadi apa hukum mencontek dalam mengerjakan ujian tolong berikan pesan moral pada mahasiswa dan siswa agar memiliki karakter yang islami anak-anak kalau kau mencontek karena takut sama guru guru akan keluar kelas betul kalau kau mencontek karena takut CCTV CCTV akan dimakan tikus tapi kau takut sama dia siapa dia kalau dari sekolah saja kau sudah nyontek nanti kalau jadi pegawai itulah koruptor makab nepotisme dan lain-lain sebagainya tanamkan integritas kejujuran dalam anak-anak kita makanya diajarkan puasa 30 hari saat puasa masuk kamar mandi kunci tutup pintu ada air kau haus menengok air di bak macam cendol cincau apa kata setan minum 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 minimal kau ambil seteguk ada orang tahu jangankan seteguk kau buka peci masukan kepala ke… habis setengah bak pas mau keluar keringkan bibir begitul mau keluar merengkan kepala Buat lemas macam mau mati Panas betul puas hari ini Tapi Allah bukakan airmu Tak lama kemudian Oleh sebab itu jangan kau curang Ustaz Somad Empat tahun di Mesir Sembilan sembilan Dua ribu Dua ribu satu Dua ribu dua Empat tahun di Mesir Tidak pernah mencontek sekalipun Kok hebat Pak Ustaz Bukan saya takut sama Allah Petugasnya ketat Di Mesir kalau ketahuan mencontek Tangan ditangkap Dibawa ke petugas Dicabut paspor Deportasi diusir Selama satu tahun Tak dapat visa Tak percaya Tanya ke Ustaz Ihsan Abang kelas saya di Mesir dulu Sampai engkau curang Maka kami di Al-Azhar Mesir Ketat luar biasa Oleh sebab itu maka Jaga kejujuran Pulang saya Saya jadi guru Jadi dosen Ngajar Jangan contek Saya pengen nyontek Tidak lulus Apa kata mahasiswa Sama Ustaz Ajeng Tak boleh Yang lain boleh kok Pusing saya Gimana caranya Akhirnya saya dapat jurus Saya buat soal 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 Boleh contek Silahkan Pas tengoknya Eh lain soalnya Saya buat soalnya Satu dua tiga empat lima beda Sepuluh Sepuluh bangku baru sama Ngocontek silahkan Maka guru harus cerdas HPnya sudah cerdas Bagaimana cara kita Bisa mendapatkan ilmu Dengan ikhlas Ngaji Ke guru Yang sesuai Dengan ilmu Dan awal Ada kiai-kiai kita Datang ke Ustaz Disini Di Bogor Ada majlis Tafakuh Fiddin Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari Al-Maki Semua sanat-sanat Kitab mazhab syafi'inya Ada kepala Murid langsung Dari Syekh Muhammad Yasin Bin Isa Al-Fadani Saya pergi Ketemu Syekh Ali Jum'ah Syekh Ajiz nih Kasih saya ijazah Syekh Ajiz dukajami Amarwiyati Wa kutubi Wa mu'allafati Aku ijazahkan kepada engkau Semua kitabku Semua zikir-zikir Semua kitab-kitabku Semua hadis-hadisku Kuriwayatkan untukmu semuanya Dikasihnya Kitab ijazah Saya tengok Dari mana Syekh Ali Jum'ah Ngambil ijazah Ali Jum'ah Dari Syekh Muhammad Yasin Bin Isa Al-Fadani Salah satu gurunya Banyak guru-gurunya yang lain Syekh Muhammad Yasin Bin Isa Al-Fadani Salah satu muridnya adalah Syekh Nuruddin Marbu Al-Maki Nanti akan diundang Tablik Akbar kemana Belajar Ambil Bukan saya menafikan Kiyai-kiyai yang lain Mungkin saya tak kenal Mungkin saya tak tahu Belajar dari kiyai-kiyai kita Yang mukhlisid Yang baik Amalkan Gak paham nanya Banyak Tidak ada parung Banyak kiyai-kiyai Habib-habib Pak Ustadz Saya ingin nanya Ingin menjadi orang Beriman Antuk minabillah Percaya sama Allah Wa malaikatihi Percaya malaikat Wa kutubihi Percaya pada Quran Zabur Injil Taurat Wa rusulihi Percaya kepada Rasul Adam Idris Percaya kepada hari kiamat Bahwa dunia ini akan hancur berkeping Dan engkau akan mati Yang terakhir Percaya kepada takdir Tapi takdir ini Jangan main-main dengan takdir Ini sekarang banyak orang main-main dengan takdir Anak mahasiswi pulang ke kampung Pacaran, hamil Setelah hamil bapaknya marah Kenapa kau hamil, kenapa bisa hamil Ayah terima aja, ini takdir Ulang kampung nilai IP 2,0 Kok ku kasih uang, ku belikan motor Ku belikan rumah, ku kasih duit Kenapa bisa IP 2,0 Ayah, ini 2,0 ini takdir Menjadi orang Bengkulu Menjadi orang Jawa Menjadi orang Batak Menjadi orang Minang Itu takdir yang tidak bisa dipilih Ada bapak memilih jadi orang Bengkulu Tidak Abdul Somad jadi orang Riau Kita tidak pernah milih Kenapa malaikat tidak pernah bawa kertas multiple choice Kok mau jadi orang apa A-Arab, B-Watak, Cicino Tapi menjadi orang baik dan tak baik Adalah pilihan Siang ini Mau duduk di rumah Nonton TV Tidur sampai sore Atau datang mendengarkan pengajian Itu kita memilih Atau Allah memilih Kita menyesuaikan pilihan Dengan pilihan Allah Kalau kita kalahkan kehendak kita Kita maunya makan enak Tapi kita beli makan biasa sedekah pada anak yatim Kita maunya beli cincin emas Kita kalahkan nafsu kita Kita belikan cemen Wakapkan ke masjid Maka pada saat itu kita namanya dapat Taufik dan hidah Hidayah Oleh sebab itu mudah-mudahan Anak-anak gadis kita Anak lajang kita dapat Taufik dan hidayah dari Allah Bagaimana cara mensucikan hati Dari sifat-sifat yang mengotori hati kita Pak Ustadz Lihat dulu Kotornya apa Penyakitnya apa Nggak bisa main pukul rata semua Nih Nggak Hasat misalnya Ganti contoh hasat Hasat dengki Ngelihat orang mobil baru Kumat jantung koronel Gimana caranya Pertama Ucapkan selamat Salam sama dia Ucapkan selamat Selamat ya Oh itu berat tuh Kita umurnya sama Kerjanya sama Main bareng Tapi dia nikah duluan Nah itu ucapkan selamat tuh berat Selamat ya Maka ucapkan selamat Barakallahu lakuma Baraka alaikum Wajam abainakuma Fiqayr Nah Yang kedua Doakan dia Nah ini jangan lupa Doakan dia Selesai sholat Ya Allah Ini temanku baru Wajam menikah Aku enggak terlalu sakit Kalau dia menikah Ya Allah Yang ku sakitkan Aku suka sama istri dia itu Tapi dia Valentino Rossi Dia salib aku dulu Ganti yang lebih kaya Lebih cantik Daripada itu Ya Allah Jangan kuat-kuat Nanti dengar teman sebelah Oh nanti ada hati Pertama Doakan dia langsung Yang kedua Doakan dia Daripada Jauh Dari rumah Dari mana jauh Yang ketiga Minta kepada Allah Selesai Wudu' Wudu' Zahir Sudah Batirnya Allahumma ja'alni minat tawabin Waja'alni minal Mutatahhirin Sucikan hati Waja'alni min ibadika Salihin Ustadz Sehat dan panjang umur Amin Saya mau nanya Apa hukumnya Kalau suami Tidak sholat Dan puasa Sementara istrinya Rajin ibadah Ibu punya Enam orang Wali Berapa wali ibu? Enam Tapi katanya sembilan Pak Ustadz Itu wali songo Wali yang enam Itu pertama Ayah Habis ayah Atuk Habis atuk Abang Habis abang Adik Habis adik Abang ayah Habis abang ayah Adik ayah Ke enam wali ini Kalau ada semuanya Atau salah satunya Memanggil suami Heee Suami hantu Dia tak sembahyang Tak puasa Sini Dulu kami terima Pinangan engkau Karena waktu kau datang Meminang anak gadis kami Kau pakai peci Pakai sarung Rupanya kau pencitraan Sekarang baru kami tahu Bahawa kau tak sembahyang Maka bapak mertua tadi Wali-wali Gimana Datuk Betul tak ni Cakap saya ni Datuk Betul Apa kata Datuk Walaupun hidup Seribu tahun Kalau tak sembahyang Apa gunanya Walaupun Saya tak mau aja nyanyi ini Kalau mau udah lima album keluar Tak ada gunanya Jadi ibu Kalau ada penderitaan Jangan tahan sendiri Tahan sendiri Pegang sendiri Tahan sendiri Akhirnya menggumpal Jadi jantung koroner Mati Dia kawin lagi Ibu punya wali Saya tidak mau orang lain Tahu masalah rumah tangga saya Pak Ustaz Ini orang gak belajar Agama Islam Adikku Anakku Kalau suamimu macam-macam Kau lapor ke wali Wali menasihati dia Ini sekarang banyak istri Yang tak mau lapor Dia menasihati Bang Abang sembahyang ya bang Apa kau suruh-suruh aku Terserah akulah Uang Belandia punya aku Mau sembahyang aku Mau neraka aku Kamu tak sudah pergi sana Enak aja Ini laki fir'aun Bagaimana menyikapi Seorang kakak Yang nanti jadi teroris Mau ngebom Dan saya seringkali dikatakan Yang pakai baju syarih itu Suka ngebom Menyikapi seorang kakak Yang nanti Melarang adiknya Untuk datang ke majelis taklim Dengan alasan Nanti jadi teroris Jangan ikut pengajian Ustadz Somat Itu ustadz teroris Jangan ikuti kajian Ustadz Dari Sulaiman Itu teroris Jangan ikuti kajian Ustadz K.H. Dr. Kholil Nafis Itu teroris Kamu setan Mana yang lebih bahaya mas Setan apa teroris Ini orang Dia salah persepsi Dari mana dia salah persepsi Salah informasi Kenapa dia salah informasi Dia gak mau tabayun Yang teroris itu mana Mana teroris itu Mana teroris itu Oleh sebab itu Kamu adik di pengajian Kalau dia gak mau ke masjid Kamu share Dia punya nomor whatsapp kan Makasih video Cerama Ustadz Abdul Somat Ini yang kamu bilang teroris Kirim sama dia sebanyak Antum kirim 5-10 video Nanti satu kan dia dengar Ya ini teroris nih Nah ini wajahnya kan wajah teroris Menurut kamu Ciri teroris itu apa mas? Teroris itu berjenggot Berbulu Sekarang ada teroris Yang gak ada bulunya sama sekali Asun Wiratu Teroris The real teroris Asun Wiratu Yang ngomong siapa? Majalah Times Amerika Jadi ternyata teroris ini Harus didudukkan masalah Sahkah seorang ayah Menikahkan anak Hasil zina? Bonceng sana Bonceng sini Bonceng sana Bonceng sini Bonceng sana Bonceng sini Gembung Masuk angin Hamil 2 bulan 3 bulan 4 bulan 5 bulan Sebelum lahir Dinikahkan Itulah akad nikahnya Bapaknya giginya rapat Aku nikahkan Engkau dengan anakku Dengan Jangan datang sih lagi Karena anak Dalam keadaan Hamil Baik 6 bulan Maupun lebih Maupun kurang Maka anak Yang nikah Tadi nikahnya Sah Nama bukunya Al-Fiqtul Al-Islami Wa Adillatu Nama penulisnya Syekh Wahba Az-Zuhaydi Nikahnya sudah sah Itulah mengapa Pak Kua Bapak Kementerian Agama Tidak pernah bertanya Ini berapa bulan Itu bukan pertanyaan Pak Kua Itu pertanyaan Dokter Nikahkan sah Yang jadi masalah Setelah anak lahir Muncul 4 masalah Masalah yang pertama Anak ini Kalau lahir Tak boleh Pakai Bin Bapaknya Jadi pakai bin apa Terserah Bin Kepiting Bin Long Beach Bin Batu Dua Nanti kalau si bapak mati Anak tak dapat Harta warisan Karena tak ada hubungan Nasab Tiga Ternyata lahir anak Pertama laki-laki Habis itu lahir adiknya Perempuan 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 Si bapak mati Si abang anak pertama Tak bisa jadi Wali Karena dia saudara Seibu Saudara seibu Tak bisa jadi wali Empat Lahir anak pertama Perempuan cantik Gadis Jelita Dipinang oleh Anak lajang Ketika nikah Maka si bapak Tidak bisa jadi Walinya Maka walinya Walihak Apa salah saya Ini anak saya Rambutnya sudah Tes DNA Air liur Sama matanya sama Cuma tengok mirip Itu bukan anakmu Mas bro Anak saya Bukan Kenapa Karena kamu mencoblos Sebelum hari Hai anak-anakku yang perempuan Hai adik-adikku yang perempuan Kalau datang anak lajang Menggodamu Merayumu Adinda Mau gak sama abang Datang kau ke rumah Kalau memang kau jantan Kalau kau jantan Datang ke rumah Kalau disini jantan ayam Datang ke rumah Karena kalau kalian mau Dipegang-pegangnya Dibawanya jalan-jalan Dibawanya naik motor Maka nanti Kalau terjadi sesuatu Hal yang hamil Sembilan bulan Sepuluh hari Laki-laki apa perempuan Perempuan Yang melahirkan anak Meregang nyawa Laki-laki apa perempuan Perempuan Yang sakit Yang keguguran Yang nipas Yang wilada Perempuan Maka jaga kehormatan kalian Anakku Adikku Saudaraku Saya bukan menceramahi Saya sedang memberitahu Adik saya Anak perempuan saya Keponakan saya Jaga kehormatan kalian Kalian pun yang lajang-lajang Jangan kalian rayu-rayu Perempuan Jangan kalian goda-goda Perempuan ini adalah Adik kalian Perempuan ini adalah Kakak kalian Bagaimana kalau adik Perempuan kalian Dikorbankan orang Bagaimana kalau Kakak perempuan kalian Diperkosa orang Bagaimana kalau Saudara perempuan kalian Dianai orang Maka jangan lihat Perempuan sebagai korban Siap jaga perempuan Mereka sudah berjanji Ada pun yang sudah sempat Pacaran-pacaran Pacaran-pacaran Cari nomornya Cari di hp Delete Buka FB Cari namanya Unfriend Buanglah mantan Pada tempatnya Saya pernah dengar Di salah satu kajian Dikatakan saat itu Bahwa rahmat Allah Ada seratus Yang sembilan-sembilan Di antaranya Disimpan Allah Satu rahmat Diturunkan Allah Apakah itu benar Innalillahi tis'atan Innalillahi mi'ata rahmah Allah punya seratus rahmat Lalu diturunkannya Satu Yang satu rahmat Itulah rebut-rebutan Antara kita Dengan gajah Seandainya Tidak ada rahmat Pada gajah Kakinya yang besar Sudah menginjak Anaknya Sudah lama Gajah punah Dari atas muka buku Seandainya Rahmat tidak ada Pada harimau Harimau bertaring Yang lapar Melihat anaknya merah Sudah dia terkap Anaknya Sudah lama Harimau punah Tapi harimau punah Bukan karena induknya Tapi karena orang Yang tidak ada Rahmat di hatinya Dia kuliti Itu harimau Tidak ada Sampai hari ini Babi Memakan anaknya Walaupun babi itu Brutal Arab Tak ada Kenapa? Ada rahmat di hati Tapi ketika manusia Tak ada rahmat Dalam hatinya Anak kandungnya Dia buang Dalam keresek Dia masukkan ke botol Dia campakkan Ke sungai Dia campakkan Tak ada rahmat Dalam hatinya Makanya hadis Musal salat Bin awaliyah Semalam Saya Satu majlis Dengan Habib Umar Saya salamat Ustaz Haji Ini musal salat Bin awaliyah Setiap Meriwayatkan Hadis ke murid Pasti hadis ini Yang diriwayatkan Hanya yang punya Kasih sayang Di hatilah Yang mendapatkan Rahmat Allah Kasih sayang Kepada makhluk Yang ada di bumi Maka malaikat Yang ada di langit Akan sayang Kepadamu Orang yang tidak ada Kasih sayang Man la yirham La yirham Kita melihat Pemabuk Pemzina Pemerkosa Bukan marah Kita kasih sayang Kasian sama dia Ente Saya kasian Tengok ente Masuk neraka Jahannam Aku mau selamatkan ente Maka bawaannya Bukan komis Nah nuduan La kudot Kita ini da'i Ngajak orang ke surga Bukan hakim Yang pakai padu Neraka 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 Kita ini da'i Mengajak orang Udu'u ila sabi'i la rabbi Ajak orang ke jalan Allah Bil hikmah Dengan kata-kata santul Wal ma'u'izatil hasanah Dengan suri taulah Dan yang baik Ternyata tadi baru jilid satu An lay dia perlu didebat Debat dia Seperti Ustaz Ihsan Moko Ginta Seperti Zakir Naik Debat dia Dengan cara yang santun Ustaz Apa yang kita lakukan Saat kita banyak Dilanda musibah Ketika musibah itu datang Mereka berkata Pertama Serahkan pada Allah Yang kedua Banyak-banyak Sabar Yang ketiga Banyak-banyak Solat sunat Hajat Usali sunat alhajat Tolong kami sabar Yang keempat Amar ma'ruf Nahimong Latak murun nabil ma'ruf Ajak mereka solat Ajak mereka tablik akbar Ajak mereka pengajian Walatan na'un na'anil mongkar Jangan berzina Jangan riba Jangan makan haram Jangan berjudi Jangan main gaplek Jangan main ini Mangan main itu Jangan lupakan masjid Jangan tinggalkan musallah Jangan tinggalkan surau Kalau tidak kamu lakukan Amar ma'ruf Nahimongkar Dikawatirkan azab akan turun Falayustajabulakum Kalian berdoa pagi petang Siang malam Tapi doa tak dikabulkan Karena tidak ada Amar ma'ruf Nahimong Amar ma'ruf